Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Upscape di seluruh Indonesia Sebelumnya perkenalkan, saya Widi Nandaseptria, salah satu tutor Upscape Indonesia Nah hari ini kita akan membahas materi keperawatan komunitas Di antaranya ada 3 pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini Yang pertama tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS Yang kedua adalah tentang pencegahan primer, sekunder, dan tersier Dan yang ketiga adalah tentang pengumpulan data komunitas Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS Nah sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai perilaku hidup bersih dan sehat Tentunya kita harus tahu dulu apa itu perilaku hidup bersih dan sehat Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah merupakan sekumpulan perilaku Dan merupakan hasil pembelajaran individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat Yang menjadikan mereka mampu menolong dari mereka sendiri di bidang kesehatan Dan berpartisipasi penuh di bidang kesehatan Perilaku hidup bersih dan sehat ini harus diterapkan di semua tatanan kehidupan bermasyarakat Baik di rumah tangga, di sekolah, di tempat kerja, tempat umum, maupun di fasilitas kesehatan Nah di rumah tangga sendiri penerapan perilaku hidup bersih dan sehat ini bisa kita lihat dari indikator Misalnya pemilihan proses bersalin oleh anggota keluarga Apakah dengan menggunakan fasilitas kesehatan, kemudian penggunaan air bersih, kemudian penimbangan berapa-apa anak secara teratur, dan lain-lain Kemudian untuk di lingkungan sekolah, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat bisa kita lihat dari Misalnya pemilihan jajaran yang sehat, kemudian kantin yang sehat, tidak merokok di lingkungan sekolah, dan lain-lain Kemudian untuk di tempat kerja, tidak jauh berbeda dari di sekolah Antara lainnya bisa kita lihat dari menjaga lingkungan kerja bebas dari asap rokok misalnya Kemudian memakan makanan yang sehat dan bersih di lingkungan kerja, dan lain sebagainya Kemudian di tempat umum, begitu juga dengan fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya Kemudian apa saja sasaran pembinaan dari perilaku hidup bersih dan sehat Jadi ada tiga sasaran pembinaan PHBS Di antaranya ada sasaran primer, sekunder, dan tersier Untuk sasaran primer itu merupakan sasaran langsung Di mana individu atau masyarakat yang kita harapkan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ini Kemudian untuk sasaran sekunder itu merupakan orang-orang atau pihak yang mampu mempengaruhi sasaran primer Untuk menerapkan PHBS di kehidupan sehari-hari Kemudian untuk sasaran tersier itu merupakan pengambil keputusan formal Sehingga mau tidak mau atau sesat tidak langsung Akan mempengaruhi sasaran primer dalam mengambil keputusan untuk mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat Sekarang kita masuk pada materi yang kedua tentang pencegahan dalam komunitas Di mana ada tiga pencegahan yaitu primer, sekunder, dan tersier Yang akan kita bahas satu persatu Nah untuk pencegahan primer itu merupakan pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat yang sehat Dilakukan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat itu sendiri Di mana dilakukan melalui dua kegiatan yaitu melalui promosi kesehatan Dan melalui pencegahan khusus contohnya dengan melakukan imunisasi Dan pencegahan umum contohnya dengan menggunakan masker atau alat pelindung diri lainnya Pencegahan selanjutnya merupakan pencegahan sekunder yaitu Upaya pencegahan yang dilakukan kepada individu, keluarga, maupun masyarakat yang berisiko mengalami suatu penyakit Di mana upaya ini dilakukan melalui tindakan penemuan penyakit Contohnya dengan melakukan medical check up atau pemeriksaan kesehatan secara rutin Dan deteksi dini suatu penyakit Dan yang kedua adalah dengan melakukan proses perujukan Contohnya perut puskesmas menemukan masyarakat memiliki gejala suatu penyakit Dan kemudian segera dirujuk untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut Seperti itu Nah untuk pencegahan yang ketiga yaitu upaya pencegahan tersier Di mana ini merupakan upaya pencegahan penyakit yang dilakukan pada individu, keluarga, ataupun masyarakat Pasca terjadinya sakit Yang tujuannya itu adalah untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya komplikasi Dan untuk mengembalikan fungsi tubuh Contohnya latihan ROM pada penderita pasca stroke Kemudian konseling pada remaja Kemudian bisa juga contohnya latihan senam kaki diabetes pada penderita diabetes melitus Materi ketiga kita akan membahas tentang pengumpulan data komunitas Nah di mana ada berbagai cara untuk mengumpulkan data di komunitas Ada dengan Winsile Survey, dengan wawancara informan Kemudian ada Participant Observation Constructive Survey dan menggunakan data sekunder Yang pertama merupakan Winsile Survey Yaitu pengumpulan data komunitas dengan menggunakan panca indera pengamat Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan Tentang suatu lingkungan komunitas tersebut Kemudian untuk yang kedua, wawancara informan Data komunitas diambil dengan cara mewawancarai salah satu bagian dari komunitas Contohnya orang yang berpengaruh atau tokoh masyarakat Yang ketiga, Participant Observation Di sini pengamat atau observer ikut turun langsung bersama masyarakat Menjadi bagian dari masyarakat Kemudian konstructive survey diambil sampel secara acak bagian dari populasi komunitas tersebut Kemudian ditanyakan suatu pertanyaan tertentu Contohnya dengan menggunakan questionnaire Kemudian yang terakhir menggunakan data sekunder Di mana data dikumpulkan dari informasi atau dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya Contohnya mengambil data angka kelahiran dari jenis kesehatan atau dari puskesmas dan lain sebagainya Demikianlah pengumpulan data komunitas Oke, baiklah sahabat Upscap, demikianlah pembahasan materi keperhatan komunitas kita pada kali ini Sampai jumpa di sesi berikutnya Dan jangan lupa like, komen, subscribe YouTube Upscap Indonesia Official Dan sampai jumpa di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh